PT. Mitsubishi Motors Krama Yudasales Indonesia atau MMKSI resmi memperkenalkan Mitsubishi X-Force. Kegiatan debut lokal ini dikemas dalam kegiatan Mitsubishi Motors Auto Show atau MMAS yang berlangsung selama periode 19 hingga 22 Oktober 2023 di Jambi Town Square. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Ejek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Ejek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Ejek TV. Akhir kata saya Hamid Ariski pamit undur diri, sampai jumpa Ejek TV Inspirasi Kita. PT. Mitsubishi Motors Krama Yudasales Indonesia resmi memperkenalkan Mitsubishi X-Force. Kegiatan debut lokal ini dikemas dalam kegiatan Mitsubishi Motors Auto Show yang berlangsung selama periode 19 hingga 22 Oktober 2023 di Jambi Town Square. Kegiatan ini menandai era baru petualangan urban dinamis yang memadukan gaya, fungsionalitas, dan tentunya inovasi secara harmonis yang selaras dengan karakter perkotaan. Mitsubishi X-Force mewakili komitmen teguh MMKSI dalam menghadirkan kendaraan yang memenuhi kebutuhan dinamis para konsumen di Indonesia yang beragam dan energi. Kompak SUV terbaru dari Mitsubishi Motors ini secara serasi memadukan kecanggihan kendaraan urban yang tetap cocok untuk petualangan luar dengan segala fitur yang fungsional. Menjadikan model ini pilihan sempurna bagi masyarakat di Jambi, mentumbuh dengan alam yang beragam dan dinamis. Manager of Sales Group PTNM KST Tommy Adianto mengatakan, Jambi dengan perekonomian yang terus tumbuh dengan beragam sektor pendukung, perkembangannya menjadi kota ini latar yang sempurna untuk memperkenalkan Mitsubishi X-Force. Model baru ini dirancang untuk menafigasi beragam medan, dengan tetap mengedepankan kenyamanan para penggunanya. Menawarkan kelincahan dan performa yang tangguh, yang menjadikannya kendaraan ini teman paling ideal untuk bermanuver, desain yang futuristik, interior yang luas dan fitur keselamatan yang canggih. Siap memberikan kenyamanan dan ketapisan dalam berkendara, yang memberikan impresi berbeda dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Pelujuran lokal ini menegaskan kembali tekad FMKSI terhadap pasar otomotif di kota Jambi, di mana Mitsubishi Motors telah menjadi pendamping terpercaya petualangan hidup selama bertahun-tahun. Jambi terus memberikan kontribusi positifnya bagi penjualan produk Mitsubishi Motors, di mana sepanjang periode Januari hingga September 2023, kota Jambi telah memberikan kontribusi sebesar 96% terhadap penjualan kendaraan penumpang dan niaga ringan yang telah berkontribusi sebesar 2% sepanjang periode Januari hingga September untuk penjualan nasional. Pada Januari ini, kami hadir di Jambi Tone Square sampai dengan hari minggu ini menghadirkan produk terbaru dari Mitsubishi Motors, yaitu Mitsubishi X-Force, yang tentunya sudah kita berbicara bersama, sudah melakukan kontribusi secara langsung dan melakukan kontribusi di Indonesia. Dan itu, mulai hari ini, kita sudah resmi melakukan kontribusi yang ada di Kota Jambi dan silakan memanfaatkan produk terbaik ini untuk bisa merasakan fitur-fitur umpulan dan penggunaan-penggunaan menarik untuk seluruh produk-produk resepisi motors di kompet untuk kita pameran di Jambi Tone Square pada hari ini. Terima kasih telah menonton!